Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis pada video malam ini kita akan belajar membuat sebuah banner ya kali ini temanya adalah tentang pengajian atau jamaah rutinan malam Jumat lagi ya nanti desainnya kurang lebih seperti yang ada pada tampilan monitor anda semuanya seperti ini konsepnya adalah warna biru dan gold ya seperti ini baik langsung aja kita mulai pertama silahkan teman-teman buka aplikasi Corel draw nya disini saya menggunakan Corel draw versi 17 ya X7 kemudian kita pergi ke bagian desainnya teman-teman bisa download filenya di deskripsi ya disitu sudah saya sediakan nanti akan saya jadikan winrar teman-teman bisa memperoleh semua ini ya jangan diskip dulu videonya silahkan dilihat dulu sambil dipelajari baik langkah pertama buka Corel draw nya lalu kita buka file editing Corel ya disini sudah saya siapkan sekarang kita buka dulu file Corel draw nya jika sudah terbuka seperti ini maka kita bisa langsung membuatnya di Corel draw ya ini semua bisa teman-teman ungroup bisa teman-teman ungroup dan bisa teman-teman edit ya untuk fontnya ada yang saya pakai ada font sketch southern kemudian ada yang basim kemudian ada font gotham Ultra ya ada tiga jenis font yang saya pakai dan semuanya sudah ada dalam deskripsi downloadnya tinggal teman-teman install terlebih dahulu ya sebelum dibuka file Corel draw nya baik untuk yang pemula mari kita belajar pelan-pelan ya langkah pertama ini akan saya taruh di samping dulu di samping sebelah sini ya seperti biasa kemudian nanti akan kita contoh ya ya seperti ini ini saya jadikan 4% tampilan previewnya perlu teman-teman ketahui bahwa banner ini ukurannya adalah 4x1,5 meter ya teman-teman bisa edit di sini ukurannya 400x150 cm itu nanti akan menjadi area lembar kerja di sini ya di bagian tengah sini langkah pertama teman-teman masukkan item yang ini ya Ornament yang seperti ini ini sudah saya olah di Photoshop teman-teman tinggal tarik aja dimasukkan ke dalam Corel draw tunggu loadingnya jika sudah muncul seperti ini kemudian teman-teman mirror mirror secara horizontal ya klik di sini eh seperti itu kalau teman-teman buat kotak seukuran area kerja caranya double-klik di kotak sini restangle tool seperti itu maka otomatis akan tercipta kotak selebar layer area kerja setelah itu teman-teman berikan warna biru donker pada kotak ini kita bisa pakai colorisdrapper tool kemudian kita deteksi warna biru yang mau kita pakai ya birunya agak donker seperti ini kita arahkan di sini lalu outline-nya ini kita buang klik kanan di atas tanda silang nah seperti ini untuk warnanya sendiri teman-teman kalau mau dipaskan bisa pakai kodenya ini RGB ya kalau CMYK maka nanti kodenya adalah ini 187 66 dan 50 seperti ini saya pakai CMYK aja ya karena nanti mau kita cetak seperti ini jika sudah kemudian kita taruh bagian ini pilih kemudian tekan shift pilih background tekan R rata kanan right dan tekan T rata atas top ya kita cek tingginya kita paskan menjadi 150 enter kita ulangi shift pilih background tekan T dan tekan R ya seperti itu kemudian kita masukkan patternnya pattern dari background ya di situ nanti teman-teman akan saya berikan seperti ini jadi ini ada semacam itu teman-teman ya ada semacam ornamen motif bayangan di bawahnya seperti ini seperti ini nanti teman-teman akan saya berikan untuk membuat desain ya ini saya keluarkan dulu nah ini ini yang membuat file-nya lumayan berat teman-teman ya kita tunggu masih loading iya ini adalah semacam kayak ornamen ya kita pakai untuk mengisi agar begolnya tidak polosan seperti itu kita berikan ini dengan tentunya dengan warna yang kita sudah beri ya kita tinggal pilih kemudian tekan shift pilih yang biru ini tekan T rata atas dan tekan L rata kiri seperti ini nah jika sudah ini kita taruh di belakang tekan Ctrl N agar dia lari di belakangnya background biru donker tadi setelah itu kita pilih lagi kita powerklik ya dipilih lagi kemudian klik kanan klik kanan powerklik masukkan ke dalam yang background biru donker ini nah seperti ini sehingga nanti backgroundnya akan lebih menarik ya tidak polosan biru donker seperti itu yang ini saya delete aja ya yang contohnya kemudian berikutnya kita berikan transparansi warna agak gelap di kanan dan kirinya yang biru donker agar ada kesatuan antara yang gold disini dengan area dibawahnya kita bisa buat kotak kayak gini seperti ini ya kemudian kita berikan warna biru donker agak tua kita ambil warna dari sini seperti ini kita arahkan disini oke kemudian di bagian sini kita pilih yang lebih tua lagi disini misalkan klik ok nah seperti ini lalu kita berikan transparansi kita geser ke kanan seperti ini agak keluar tidak apa-apa oke jika sudah nanti yang bagian tepi bisa di agak gelapkan ya teman-teman ya agar ada fokusnya yaitu yang cerah di bagian tengah seperti ini kemudian yang ini teman-teman duplikat untuk membuat yang sebelah kanan kita geser ke kanan ditambah kontrol lalu lepaskan klik kanan dan juga klik kirinya kita pilih shift pilih yang sebelah kiri tekan group kita geser ke kanan lagi sampai menutupi area bawahnya yang gold seperti ini jika sudah kemudian yang gold ini kita naikkan ke atas klik kanan order in front of pilih yang bayangan hitam tadi oke seperti ini ya sudah menyatu nah berikutnya adalah pemberian elemen-elemen yang pertama kita masukkan dulu ini background dan fotonya yang ini file png nya kita geret kita masukkan ke dalam korel seperti ini kita bisa besarkan kita samakan dengan area yang kanan ini ya agar nanti ada keseimbangan antara kanan dan kiri seperti ini seperti ini kita geser ke kiri seperti ini oke setelah itu kita masukkan juga logo nya logo jamaah nya ya atau logo masjid nya kita masukkan kita besarkan kita taruh di tengahnya sini di sini ya di sini ya di tengah-tengah kita paskan baik sudah pas kemudian untuk yang logo ini saya berikan drop shadow langsung ya kita geser langsung lepaskan loading ya kita tunggu sebentar setelah muncul kemudian kita pilih warnanya di sini kita berikan warna CMYK ya jika mau dicetak namun saya belum mau mencetak jadi untuk tampilan di match saya akan berikan warna RGB agar hitamnya kelihatan ya kalau teman-teman mau mencetak pilih yang warna CMYK oke ini saya berikan warna RGB dulu kemudian di sini saya sentitkan menjadi 10 saja untuk lebar area drop shadow nya dan hitamnya nanti akan saya naikkan menjadi 60 ya transparansi nya saya naikkan menjadi 60 enter jika kurang kita naikkan lagi misalkan 90 enter oke seperti itu berikutnya logo sudah jadi kemudian kita masukkan foto ya foto namun sebelum foto dimasukkan kita buat lingkaran dulu seperti ini nah lingkaran selebar dari frame ya kita coba beri warna yang beda kita beri warna merah nanti fungsinya adalah untuk menempatkan foto agar pas di tengah-tengahnya label ini ya seperti ini baik jika sudah sekarang kita ambil fotonya foto yang ini ya fotonya Pak Yai seperti ini ini kemudian kita taruh di sebelah sini kita taruh di belakangnya merah atau yang lingkaran merah ini kita naikkan klik kanan order in front of pilih fotonya nah sudah kelihatan kan sekarang kita bisa besarkan lagi atau kita geser ke bawah ya kita geser ke bawah kita geser lagi ini jangan sampai foto itu kepotongnya nggak enak ya kita paskan nah seperti ini jika sudah kemudian yang warna ini ya yang bagian sebelah kanan ini kita potong pakai kotak agar nanti terlihat rapi menyatu dengan background yang sebelah kiri juga ya bagian tepinya pilih foto kemudian shift pilih kotak yang kanan pilih yang ini kemudian shift pilih kotak yang kiri pilih yang ini juga oke setelah itu fotonya pilih klik kanan powerklip masukkan ke dalam kotak merah ke dalam lingkaran merah ya seperti ini kemudian lingkaran merah ini kita beri warna kuning nah lalu yang kuning ini kita berikan warna sama dengan background foto caranya keluarkan di color stripper tool deteksi warna coklatnya arahkan ke kuning lepaskan oke seperti ini lalu outline merahnya kita buang dan nanti akan kita taruh di bawahnya di bawahnya ini di bawahnya frame ya framenya bisa kita berikan drop shadow dulu nanti ya berikutnya nah foto ini kita cut kemudian bagian yang framenya kita berikan drop shadow drop shadow klik langsung lepaskan kita tunggu sebentar setelah itu area sini teman-teman pilih yang small glow kemudian nanti warnanya ganti dengan warna hitam RGB ya agar nanti di bawahnya label itu akan tampak bayangan hitam sehingga menyatu dengan background biru donker masih loading tunggu sebentar ini kita pilih warna hitam more kemudian RGB karena tidak kita cetak klik ok lalu bagian ininya teman-teman turunkan jadi 60 misalkan nah seperti ini ya kalau 60 50 kita coba ok seperti ini lalu foto yang tadi yang sudah kita cut kita keluarkan lagi ctrl V dan hasilnya adalah seperti ini ya ada di belakangnya label ya seperti ini baik yang ini bisa kita group ctrl G berikutnya kita group juga yang ini ctrl G ok sekarang kita keluarkan elemen ini Allah dan Muhammad yang ada di atas sini ya ini ini saya pakai apa saya pakai insert character disini keluarkan jika tidak ada bisa cari di text insert character di centang ya kemudian kita pilih font islamic color kita keluarkan fontnya nanti akan kita pakai karakternya yang ada di font tersebut ya ini fontnya namanya adalah font islamic color nah lalu kita pilih ini kita masukkan kayak gini ya digeser aja langsung kita ulangi yang Allah kita ambil besarkan yang Muhammad kita ambil juga besarkan sekarang kita taruh disini kita beri warna putih dulu ini kita taruh disini kita beri warna putih dulu seperti ini kemudian yang Allah saya kecilkan saya taruh di sebelah kanan kayak gini seperti contoh ya oke seperti ini seperti ini kemudian yang lafad Muhammad kita samakan ukurannya enter kita taruh di sebelah sini oke oke shift pilih Allah tekan E agar posisi horizontalnya sama ini bisa kita geser lagi ke kiri ya seperti ini yang lafadnya gusmi fotonya gusmi bisa kita geser ke bawah sedikit oke seperti ini baik berikutnya kita nanti akan merubah warnanya ini ya belakangan aja sekarang kita masukkan elemen-elemen informasinya pertama adalah tulisannya ya font Islamic color saya pakai text tool kemudian saya besarkan kita ulangi lagi masih loading ya text tool kita pilih ini klik disini kemudian kita besarkan ukurannya lalu kita ketik kalimatnya seperti ini lalu kita pilih fontnya yaitu sketch se-ramadhan ya seperti ini oke nah seperti ini teman-teman ya lalu kita taruh di area tengah sini kita beri warna putih dulu biar kelihatan ya seperti ini shift background tekan C kita paskan di tengah shift pilih yang hurufnya background tekan C nah seperti ini kita geser lagi ke sini oke seperti ini lalu berikutnya lalu berikutnya kita ambil lagi atau kita ketik lagi materi berikutnya yang paling atas di situ adalah bismillah ini pakai font basem ya kita pilih disini cari yang basem kemudian insert character bismillah kita tarik ke dalam kayak gini lagi besarkan kita berikan warna putih lalu kita taruh di tengah-tengah sini shift rutinan C kayak gini lalu bawahnya lagi adalah ini bertempat D ya dan seterusnya ini fontnya saya pakai font gotam ya biar cepat langsung aja saya duplikat dari sini kayak gini biar gak lama-lama seperti itu saya tekan ctrl home lalu yang ini saya tekan shift saya pilih bismillah tekan C lalu yang malam jumat saya naikkan lagi agak ke atas seperti ini kemudian bismillah nya saya kecilkan shift malam jumat tekan C kayak gini ya oke sudah hampir jadi kita kecilkan sedikit ke atas kita paskan layoutnya ya teman-teman ya jangan sampai tidak enak dilihat kita geser kanan sedikit seperti ini seperti ini baik jika sudah kemudian kita berikan yang paling bawah ini ada namanya lagi ya taruh di sini nanti teman-teman bisa ketik sendiri ya ctrl home kita geser ke atas fotonya ke sini oke segini kemudian yang bagian ini kita geser ke kanan sedikit seperti ini lalu bagian kanan ada fotonya ini ya foto putra putri beliau kita geser dari sini kita masukkan juga seperti ini kalau ini adalah yang asli teman-teman ya ini adalah yang saya dapat materinya kemudian saya potong di Photoshop dan saya masukkan di Corel Draw seperti itu sekarang kita langsung aja pakai yang sudah siap kita kecilkan dan kita masukkan di sini seperti ini ya shift background tekan R tekan B kemudian kita berikan nama-namanya kita ambil dari sini langsung aja ya biar nggak terlalu lama mengetik oke kita naikkan ke atas tekan ctrl home di keyword seperti ini nanti bagian ini bisa teman-teman berikan drop shadow sendiri ya seperti ini kita geser lepaskan lalu kita berikan drop shadow right bottom atau up right atas kanan nah sudah ada di kanan ya tinggal kita naikkan aja ke hitamannya misalkan kita beri 60 nah seperti ini jika sudah kemudian kita tinggal memberikan warna pada lafad malam jumat dan juga Allah dan Muhammad ya caranya kita cek dulu contohnya disini contohnya warnanya adalah gold ya seperti ini nah kita cek untuk kemiringannya adalah 90 oke kita pilih kemudian kita taruh disini kita pakai fontain lalu derajatnya sudutnya kita masukkan angka 90 kemudian yang sebelah kiri putihnya kita berikan warna gold seperti ini sebelah kanan sama kita deteksi disini aja kemudian baru yang tengah-tengah nanti kita butuh warna yang agak cerah double klik untuk memberikan titik jika gak bisa berarti masih not responding ditunggu dulu sebentar seperti ini jika sudah muncul kemudian yang tengah teman-teman berikan warna yang agak cerah misalkan agak berkuning seperti ini klik dua kali buat titik lagi klik lagi untuk titiknya lagi seperti ini jika sudah klik ok dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman ya sudah mulai menyatu dengan background kita buang outline nya kemudian kita berikan drop shadow ya kita beri drop shadow kemudian kita tunggu sebentar masih loading setelah itu kita pilih yang bottom right lalu kita naikkan transparansi nya menjadi 70 disini misalkan 60 ya 60 aja klik enter oke sudah mulai kelihatan hitamnya di bawah gold kita bisa dekatkan sedikit nah seperti ini silahkan nanti yang bismillah juga bisa teman-teman berikan drop shadow ya seperti itu bismillah sama muhammad saya naikkan sedikit seperti ini saya group tekan shift pilih bismillah tekan shift tekan kirinya biar sama lalu yang untuk bismillah dan muhammad kita pilih kemudian kita edit copy propertize form kita akan meng copy efek warna fill-fill ya dari mana dari lafat rutinan ini nah maka otomatis Allah dan muhammad akan langsung berwarna transparansi seperti pada warna rutinan ya seperti itu baik teman-teman ini sudah selesai ya untuk yang lainnya font nya tinggal teman-teman eksplorasi sendiri kemudian langkah terakhir tinggal kita simpan untuk contohnya saya tilt dulu yang sebelah kiri saya hapus ini saya group kemudian view nya to white nah telah jadi kayak gini tinggal kita simpan file save as saya taruh di desktop dulu aja bp1 shift seperti ini kemudian untuk cetak nya biasanya kita lempar ke jpeg ya kalau mau dimasukkan ke photoshop kita nanti bisa export ini masih loading menyimpan jika sudah kemudian kita export disini kita taruh di desktop namanya formatnya jpg ya kita klik export kemudian nanti akan muncul pengaturan seperti ini untuk cetak teman-teman pilih yang CMYK ya tapi disini saya tidak mencetak saya untuk pakai di share di medsos maka saya pakai yang RGB lgb ya kemudian nanti kualitasnya pilih yang 80 aja jangan terlalu besar kemudian ukurannya disini masih 63% ini perlu kita rubah menjadi ukuran 100% ya ini kita geser resolusinya saya pakai 72 aja karena berat kemudian disini saya besarkan menjadi 400 sesuai dengan ukuran 100% nya disini 99% ya mirip tidak apa-apa jika sudah tunggu sebentar sampai mouse nya bisa dibuat klik baik kita langsung klik OK dan kita lihat hasilnya di desktop ya kita cek hasilnya di layar depan masih loading tunggu sebentar nanti malah not responding kalau kita tidak sabar untuk menunggu ya seperti itu nah hasilnya masih proses teman-teman ya masih diproses masih belum terekspor oke sudah selesai sekarang kita cek hasilnya disini nah ini hasilnya ya untuk previewnya insya Allah sama biar gak lama-lama nanti previewnya kurang lebih sama dengan tampilan yang ada pada video ini ada thumbnail video ini ya seperti ini nah banner pengajian part 1 jadi demikian tutorial kali ini semoga ada manfaatnya saya Asri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6